Hai kembali lagi di Sri Krishna Channel kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat berbagai macam jenis bonsai bahan bonsai di alam liar sebelum kita mulai jangan lupa like comment and subscribe dan ini bahan bonsai Putri Malu ya Nah ternyata dia disentuh sangat pemalu ya malu dia pasti sentuh ah daunnya mengucuk ya ini sudah langka di tempat saya dulu tidak berharga sekarang sangat berharga sekali ya ini sudah jarang sekali ditemukan apalagi mencari yang batangnya besar sekali bonsai susah-susah putri malu-malu saat disentuh dan ini adalah jenis bahan bonsai kelampis ya ini kelampis putih ini biasanya batangnya tegak lurus biasanya sekarang tergantung Pongobi bonsai yang mengkreasikan biasanya bonsai ini sangat-sangat menarik daunnya yang kecil-kecil rapat dengan bunga yang cantik sekali inilah bahan kelampis di alam liar dan ini adalah jenis bahan bonsai wafong wafong daunnya yang begitu lebar ya biasanya penghobi bonsai nantinya di pruning ini biar daunnya sedikit lebih kecil sekarang wafong itu juga susah ditemukan ya di alam liar banyak sekali penghobi bonsai di musim ini Hai dan ini adalah jenis atau bahan bonsai rukum ya rukum dengan pucuk daun yang berwarna merah dan banyak juga dini dan ini jenis serut ya di alam liar ya mencari yang prospek batang besar sudah sangat susah sekali beginilah serut di alam liar menjulang tinggi sekarang masih yang kecil-kecil aja cocok untuk Mami dan ini adalah bahan bonsai jenis mustam ini jenis mustam yang nantinya bisa menjadi bonsai mahal dan prospek yang bagus terima kasih